Intro Pembelajaran tatap muka seminggu dua kali masih ditetapkan di kota Balikpapan. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terus melaksanakan aktivitas belajar-mengajar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Walaupun Balikpapan sudah masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2, salah satunya SDN 003 yang beralamat di jalan Wiluyo Puspo Yudo, Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. Kepala sekolah SDN 003 Balkot, Puji Sadarani mengatakan, selama kegiatan PTM ini dilakukan seminggu dua kali, dengan jenjang yang sudah diatur dan terus menerapkan prokes kepada anak dini, Puji Sadarani juga menyampaikan, karena dengan adanya luring ini tentunya anak-anak akan lebih bertanggung jawab dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Sehingga nilainya bisa maksimal, juga orang tua tentunya merasa bangga dan memuaskan. Selama kegiatan tetap muka ini yang dilakukan seminggu dua kali, bagi peserta didik dengan jenjang yang sudah diatur, kami laku kepala sekolah berharap, mudah-mudahan level kita ini bisa turun, sehingga anak-anak bisa dapat hadir seluruh, yaitu melalui luring ya, karena dengan adanya luring, itu tentunya anak-anak lebih bertanggung jawab dalam kegiatan KBN-nya, sehingga nilainya bisa maksimal, dan orang tua tentunya merasa bangga dan puas, karena tujuan dari akhir nanti, anak-anak pada saat pelaksanaan kelas itu, penilaian akhir semester, semoga anak-anak bisa mendapat nilai yang memuaskan dan baik tentunya ya, mungkin itu. Dari Balikbapan, Muhammad Atto, CNB TV melaporkan.